I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause smile until I look away Cerita dimulai oleh sekelompok orang Dengan strata sosial tinggi sedang menghadiri sebuah pesta pergantian tahun Dalam acara tersebut ada Profesor Nino yang merupakan seorang pensiunan dosen seni Dan istrinya Teresa Serta putri mereka bernama Lisa dan juga Laszlo yang merupakan tunangan Lisa Saat musik mulai dimainkan Laszlo mengajak ibu mertuanya berdansa untuk mencairkan suasana Meski sang ibu mertua sudah tidak muda lagi Namun Teresa masih terlihat mempesona Para tamu pria disana sempat membicarakan kecantikan Teresa Mereka menyayangkan wanita secantik Teresa Menikah dengan suami yang terpaut usia jauh dengannya Kunjungan itu sempat terdengar telinga Nino dan membuat pria tua itu kesal Ia lalu melampiaskan kesalannya dengan banyak minum Dalam keadaan setengah mabuk Nino mulai bertingkah tidak senonoh di depan para tamu Sikap itu lantas membuat Teresa kurang nyaman Dan mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu Laszlo ikut mengantarkan Lisa dan orang tuanya pulang sampai ke tempat tinggal mereka Profesor Nino memiliki sebuah penginapan kecil di tengah kota Yang sekaligus menjadi tempat mereka tinggal Di kamarnya Teresa terlihat begitu sangat lelah Ia langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang Melihat istrinya kelelahan Nino lalu berinisiatif untuk membantu melepaskan gaun yang dikenakan istrinya Alih-alih membiarkan istrinya yang kelelahan beristirahat Pria tua itu justru berusaha untuk mengenjotnya Nino kemudian meminta istrinya untuk melayaninya Tetapi seperti biasanya Lagi-lagi Nino tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulainya Selanjutnya Teresa berusaha mengocok serabi miliknya dengan tangannya sendiri Putus asa setelah menikah selama 20 tahun Masih belum bisa memberikan performa terbaik kepada istrinya Nino lalu menuliskan kecewaannya itu di dalam buku hariannya Ia sendiri berharap jika istrinya bisa membaca buku hariannya Ia kemudian sengaja menaruh kunci di lantai Kunci itu merupakan kunci laci tempat buku hariannya disimpan Nino lalu menyuruh istrinya untuk membersihkan ruang kerjanya Seperti yang telah ia rencanakan Teresa lalu menemukan kunci itu di lantai Dengan rasa penasaran Teresa kemudian menggunakan kunci itu Untuk membuka laci meja kerja suaminya Ia lalu membaca curahan hati Nino di dalam buku harian itu Teresa menduga jika ini semua adalah rencana suaminya Agar dirinya bisa membaca buku harian itu Malam harinya Laslo makan malam bersama Lisa dan juga calon mertuanya Secara tidak sengaja Teresa menumpahkan minuman di celana Laslo Ia kemudian berusaha mengeringkan celana Laslo dengan sapu tangannya Suasana pun seketika berubah menjadi sedikit canggung Tidak lama kemudian Teresa merasa sedikit kurang sehat Ia kemudian permisi untuk pergi ke kamar mandi Beberapa saat kemudian Lisa yang curiga karena ibunya belum juga kembali dari kamar mandi Ia pun mengecek apakah ibunya baik-baik saja Ia terkejut setelah melihat ibunya sudah terbaring di lantai Nino dan Laslo lalu membawa Teresa untuk dibaringkan ke kasur Lisa pun berusaha mencari obat-obatan untuk membantu memulihkan kesehatan ibunya Karena kurang mahir menggunakan jarum suntik Lisa meminta bantuan untuk menyuntikkan obat itu Laslo lalu menawarkan diri Dan ia mengaku kalau dirinya sering melakukan hal serupa kepada ibunya yang sakit Kemudian Laslo pun menyuntikkan obat itu kepada Teresa Namun sepertinya Laslo mencoba mencuri-curi kesempatan pada calon ibu mertuanya Setelah Lisa dan Laslo pergi Nino yang melihat istrinya belum juga siuman Ia kembali mencoba untuk menggarap istrinya Saat sedang melakukan itu kepada istrinya Teresa dengan setengah sadar justru menyebut nama Laslo Di keesokan harinya Teresa pergi ke sebuah gereja untuk berdoa Agar dirinya bisa mengenalikan keinginannya untuk bercocok tanam Namun sepertinya hal itu bukanlah cara yang dianggapnya tepat Ia kemudian memutuskan untuk menuliskan curahan hatinya pada sebuah buku harian Di sisi lain, Nino berkunjung ke studio foto Laslo Laslo meminjamkan kamera miliknya pada Nino Kamera itu sangat mudah dioperasikan Bahkan untuk orang alam sekalipun Di rumahnya, Teresa menuliskan curahan hatinya pada buku harianya Ia menaruh tanda pada buku itu Agar ia bisa tahu jika ada orang lain yang membacanya Malam harinya, Nino diam-diam memberikan obat tidur pada Teresa Agar istrinya bisa tertidur lelap Setelah itu, Nino pun langsung menanggalkan seluruh pakaian Teresa Dan mengabadikannya dengan kamera yang dipinjamkan Laslo Dan di pagi harinya, Teresa seperti tidak tahu dengan apa yang dilakukan suaminya tadi malam Kemudian, Nino pun pergi ke studio Laslo untuk mencetak hasil cepretannya Terlihat Lisa yang datang menghabiri ibunya Ia ingin berbicara empat mata dengan ibunya Lisa kemudian terlihat marah Karena menemukan foto-foto ibunya yang tanpa busana di studio Laslo Teresa pun mengaku tidak mengetahui hal itu Ia menduga kalau itu semua adalah ulah suaminya Lisa nampaknya masih tidak bisa terima dengan alasan apapun yang diberikan ibunya Di saat sedang berada di rumah seorang diri Nino berusaha membongkar lemari tempat istrinya biasa menyimpan barang-barang pribadinya Ia lalu menemukan buku harian milik Teresa Nino ingin tahu apa yang sedang dirahasiakan istrinya Di sisi lain, Teresa, Lisa, dan Laslo terlihat jalan bersama Tidak lama kemudian, Lisa meninggalkan mereka berdua Teresa sebenarnya menaruh curiga kepada sikap Lisa Yang seolah berusaha menekatkan Teresa dengan tunangannya Teresa kemudian menanyakan perihal foto-foto dirinya yang berada di studio Laslo Laslo mengaku telah melihat foto-foto Teresa dan ia menginginkan Teresa Laslo kemudian membawa Teresa ke studio foto miliknya Ia mulai jujur dengan perasaannya Hal itu pun kemudian menjadi awal hubungan terlarang antara Laslo dengan Teresa Di kemudian hari, Teresa membuka kembali buku hariannya Tanda yang diletakkan di buku itu sudah hilang Yang berarti Nino sudah membaca buku hariannya Terlihat Nino yang menemui dokter langganannya untuk memeriksakan kondisi kesehatannya Dokter pun mengingatkan Nino untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat penyakitnya semakin parah Sementara itu, Teresa, Lisa, dan Laslo terlihat kembali jalan bersama Lisa seperti sengaja membiarkan tunangannya semakin dekat dengan ibunya Hubungan Laslo dan Teresa pun menjadi semakin serius Mereka pun kerap kali pergi berdua untuk melakukan cocok tanam Lisa yang memang sudah merencanakan hal itu lalu mencoba mengadukan kelakuan ibunya kepada ayahnya Nino mencoba bersikap tegar di depan Lisa Meski sebenarnya ia sudah mengetahui hal itu dari buku harian Teresa Namun meski begitu kenyataannya, ia tetap terbakar abis cemburu di dalam hatinya Nino lalu mencoba mengungkapkan perasaannya dengan menulis di buku hariannya Ia mengatakan Teresa, jika kau harus berbohong, tolong katakanlah jika kamu hanya memanfaatkan Laslo untuk membuat dirinya cemburu Hari demi hari, terlihat Teresa yang tampak lebih bahagia Nino tidak mempermasalahkan jika istrinya mencari kesenangan dengan pria lain Baginya, melihat Teresa bahagia itu sudah lebih dari cukup Di suatu malam, Nino dan Teresa sedang bermesraan Secara tiba-tiba, Nino mengalami kejang-kejang Teresa lantas menghubungi dokter untuk mengatasi masalah yang dialami suaminya Teresa kemudian membuka buku harian suaminya Ia lalu membaca pesan terakhir yang ditulis Nino Setelah membaca, ia pun merasa kasihan kepada suaminya itu Kini hari-hari Nino hanya bisa terbaring di ranjangnya Teresa, Lisa dan seorang perawat bergantian merawat Nino Teresa kemudian memutuskan untuk mengakhiri curhatannya dalam buku hariannya Suatu ketika, Teresa membuka laci meja kerja suaminya Ia pun terkejut karena melihat buku hariannya sudah ada di sana Di dalamnya tertulis, ayah berpesan jangan ada pendeta saat pemakaman dirinya Lisa rupanya telah membaca buku hariannya Dan ayahnya menyuruhnya untuk menulis pesan itu Teresa lalu melihat Nino sudah mengebuskan nafas terakhirnya Di akhir film, terlihat acara pemakaman Profesor Nino diantarkan oleh orang-orang terdekatnya Jenasahnya dibawa menggunakan perahu ke sisi lain dari kota itu Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!